Saya lupa, anak itu lupa, dia masuk, tapi saya ikut, tapi beliau masuk tidak keluar. Ustadz Adi Hidayat mengungkap terkait mimpi yang ia alami yang mengingatkan beliau kepada sosok Emeril Kan Mumtaz atau yang kerap disapa Eril. Ustadz Adi Hidayat mengunjungi Rituan Kamil di Pangkuan Bandung. Ustadz Adi Hidayat menceritakan pengalamannya saat bertemu dengan putra sulung Rituan Kamil tersebut. Ustadz Adi Hidayat menceritakan bahwa di pencarian hari ke-6, beliau masih terus berzikir dan mendoakan Eril. Di hari pencarian ke-6, tepatnya hari Senin, saya masih berzikir, berdoa di waktu duha, kata Ustadz Adi Hidayat. Ustadz Adi Hidayat bercerita bahwa di dalam mimpinya tersebut ia berada di hamparan hijau yang luas bersama dengan sosok seorang pemuda. Di waktu duha saya tertidur. Lalu saya berada dengan seorang anak muda di suatu tempat hamparan bagus sekali. Hijau, jelas Ustadz Adi Hidayat. Beliau juga menjelaskan bahwa terdapat kolam di tengah hamparan hijau itu kemudian sosok pemuda tersebut melompat ke dalam kolam. Itu ada kolam. Anak itu lompat. Dia masuk. Lalu saya ikut. Lanjutnya. Lebih lanjut. Ustadz Adi Hidayat berkata bahwa dalam mimpinya tersebut sosok pemuda yang melompat ke dalam kolam tiba-tiba hilang sembari tersenyum. Tapi beliau masuk tidak keluar. Saya masuk merasakan cukup dalam. Saya pegangan. Terlihat tiba-tiba hilang dan senyum. Jelas Ustadz Adi Hidayat. Seketika, Ustadz Adi Hidayat tersadar dan teringat kepada sosok Eril yang saat itu sedang dalam pencarian karena hilang terseret arus sungai Arediben, Swiss. Baru saya sadar anak itu yang saya zikiri. Yang saya lihat fotonya ramai di media. Terangnya. Ustadz Adi Hidayat kemudian memutuskan mengunjungi keluarga Ritwan Kamil di Bandung setelah memimpikannya Eril. Lalu, saya putuskan di hari itu saya harus ke Bandung. Boleh jadi ada sesuatu yang mungkin diperlukan. Saya akan datang untuk menemui Bapak Ritwan Kamil, kata Ustadz Adi Hidayat. Dan sedikit saya ucapkan kepada angka Ustadz Adi Hidayat. Sebelum dia ucapkan ke siswa. Segini, doha saya tertidur. Lalu saya berada dengan seorang anak muda. Bisa bertempat kemarahan, bagus, hijau. Lalu ada kolam, juga lupa. Anak itu lupa. Dia masuk, lalu saya ikut. Tapi beliau masuk, tidak keluar. Saya masuk, merasakan cukup dalam, saya pegangkan. Lalu terlihat tiba-tiba hilang dan senyum. Baru saya sadari, anak itu yang saya ikiri, yang saya lihat fotonya yang ramai di media. Lalu saya putuskan di hari itu, saya harus ke Bandung. Saya ke Papua. Terima kasih telah menonton!